Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom melakukan uji laboratorium terhadap ratusan produk obat sirup yang dikonsumsi anak-anak. Dari jumlah itu, sebagian orang atau sebagian obat nyatakan mengandung zat berbahaya di etilang glikol, DEG, dan etilang glikol atau EG. Bepom kembali merilis hasil uji laboratorium pada ratusan obat sirup untuk anak-anak. Ada 133 produk yang diuji. Hasilnya obat-obat ini dinyatakan tidak menggunakan 4 pelarut propelin glikol, polietileng glikol, sorbitol, dan gliserin. Sedangkan dari 102 daftar obat yang diserahkan ke Menkes, ada 23 obat yang tidak menggunakan 4 pelarut. 7 obat aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai dan 3 dinyatakan mengandung ED dan DEG melebihi batas aman. Ketiga obat itu adalah Unibaby Cove, Unibaby Demam Sirup, dan Unibaby Demam Prop. Tiga produk ini sebenarnya sudah dirilis oleh Bepom. Di luar itu masih ada 69 produk yang masih dalam proses uji. Kepala Bepom Penika Lukito mengatakan batas akan standar internasional cemaran ED dan DEG yakni 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari. Badan POM selalu melakukan juga patroli cyber, karena sekarang kita banyak sekali kami melihat maraknya penjualan online dari produk-produk obat tersebut. Dan untuk menelusuri penjualan produk yang dinyatakan tadi tidak aman tadi, ada tiga. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asosiasi E-Commerce tentunya untuk melakukan takedown terhadap 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan sirup obat dan dinyatakan tidak aman tersebut. Terima kasih telah menonton!